Intro Wabak COVID-19 yang makin meluas di Indonesia menyebabkan pemohon pembuatan paspor di kantor imigrasi kelas 1 Kupang menurun drastis. Jika sebelumnya hingga 30an pemohon kini hanya berkisar 1 atau 2. Beginilah suasana kantor imigrasi Kupang. Terlihat sepi hanya 2 orang pemohon saja yang membuat paspor untuk keperluan berkunjung ke luar negeri. Wabak virus COVID-19 ini juga mempengaruhi warga yang ingin berkunjung ke luar negeri sehingga permintaan pembuat paspor menurun. Kepala Imigrasi Kupang, Sahril, mengatakan tetap melakukan pelayanan dengan tahapan antisipasi dampak COVID-19. Saat ini sudah sangat sepi dan hanya 1 pemohon saja. Tidak sama seperti sebelumnya setiap harinya hingga 30 sampai 40 pemohon pembuat paspor. Pelayanan masyarakat, pelayanan publik, ASN khususnya di imigrasi, kami mengantisipasi. Sesuai dengan himbawan Bapak PLT Dijen, Marimal Dutri Konfen, terus surat edaran Bapak Sekjen, kami tetap melakukan pelayanan. Tapi dengan satu catatan, kami harus melakukan tahapan-tahapan seperti menggunakan masker untuk mengantisipasi daripada terkena dampak virus tersebut. Antisipasi COVID-19, Kepala Imigrasi Kupang pun wajibkan pegawainya menggunakan masker dan hand sanitizer untuk mencegah penularan virus corona. Dari Kupang, Oktobala, Tim Ayus melaporkan. Kupang, Oktobala dan kami thinker. Jokterï Jokter支持i Kristus Indonesia